Oke teman-teman kembali lagi ke channel saya Di video kali ini saya akan membuat video bagaimana cara untuk memasang pengunci pada kontaktor manet Di sini saya menggunakan kontaktor SC51 Lalu ada tombol NO dan juga tombol NC Yang hijau ini adalah NO untuk tombol start Dan juga yang berakhir ini adalah tombol NC Atau untuk tombol stop Agak buluk ya tapi gak apa-apa Lalu saya di sini menggunakan bebannya satu lampu aja Buat sampling aja Oke bagaimana cara pasangnya seperti ini ya teman-teman ya Untuk powernya saya biasa menggunakan stacker Nah power di sini atau cable line Kita masukkan ke MCB dulu Masuk ke MCB dulu Pasang dulu seperti ini Cable line-nya ya Oke lalu dari MCB Di sini keluar Di sini keluar masuk ke tombol NC Di sini Kita sambung saja Nah dari NC di sini Ini masuk ke Apa namanya ini Kembali tombol NO Seperti ini Keluaran NC-nya Masuk ke NO di sini ya Oke lalu dari tombol NO ini masuk ke kontaktor Koil kontaktor A1 Ini sepertinya Ini ya masuk ke kontaktor sini Ini A1 A2 masuk ke sebelah sini Untuk A2 nya itu refl ya teman-teman ya Oke lalu untuk power 0 nya kita pasang ke netral Seperti ini Lalu untuk lampunya Ini jadi Saya pilih salah satu ya A1 A2 A2 aja Ini untuk apa Untuk rangkaian beban Langsung aja ke MCB Langsung aja ke sini Kita sambungkan seperti ini Nah Lalu untuk apa Dari lampu sini Atau banyak Ini tadi L2 Atau nomor Yang tengah ya Nah ini kita masuk ke T2 Ini 1, 2, 3, 5 Yang nomor 3 Ini 2, 4, 6 Yang nomor 4 Ini Lalu Lalu 0 dari lampunya Ini masuk ke A2 Saja disini Suka kontaktor A2 Untuk pengetahuan netral ya Nah ini belum ada penguncinya ya Kita test terlebih dahulu aja Oke Nah Kita tekan tombol Start Nah dia Lampu nyala Tapi dia gak ngunci Gak nyala terus Kita harus menekannya juga Ditahan Kalau mau nyala terus Nah ini saya tahan ini Kalau saya lepas mati Lalu tombol stopnya Lalu tombol stopnya gak ngaruh Oke Itu belum ada penguncinya Kita ngelirin dulu Lalu bagaimana Terapas penguncinya Seperti ini teman-teman Kita mengambil Disini nih Disini boleh Ditombol stop disini boleh Tombol start disini juga boleh Yang di jumper Antara tombol stop Dan juga tombol start Kita ngambil disini aja ya Oke contoh Pasang seperti ini Kalau di jumper Nah Lalu dari Apa namanya Jamran ini Ini masuk ke NO daripada kontaktor Namanya salah satu adalah Ke nomor 13 disini Ya 13 kontaktor Masuk ke sini Dari tombol Nah Lalu Untuk outputnya 14 disini Itu masuk ke A1 ya teman-teman A1 kontaktor Karena lihat Pasal itu disini Ada power langsung Jadi dia Kena arus terus teman-teman Seperti ini Saya pasang seperti ini Oke ya Ini udah ada pengundirnya Jadi Pilih salah satu aja Ada dari tombol Apa namanya NC disini Ataupun Tombol NO disini Yang di jumper Duanya dia Di jumper seperti ini Salah satu aja Nah Lalu Masukkan ke NO kontaktor Disini saya pakai Nomor 13 Lalu Outputnya 14 disini Masuk ke A1 Itu penguncinya Kita tes sekarang Seperti apa Bismillahirrohmanirrohim Nah Kita nyalakan Teman-teman ya Kita start Nah Kita lepas Lampu tetap menyala Karena karena arus masih tetap mengalir ya seperti itu lalu kita matikan dengan tombol NC atau tombol stop nah kita langsung mati seperti itu temen-temen ya gampang ya ya nah oke stop lagi oke gampang ya seperti itu ya temen-temen ya saya sembari minum dulu agak haus ya mungkin itu saja temen-temen ya untuk video kali ini jangan lupa like comment dan juga subscribe ya bila temen-temen suka terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video-video saya selanjutnya terima kasih temen-temen terima kasih